Kita ke informasi selanjutnya, polisi menggerbek kampung narkoba di bantaran sungai Delhi, Medan, Sumatera Utara, Rabu Sore. Belasan terduga penyalahgunaan narkoba, kocar kacir hingga melompat ke sungai. Belasan orang terduga penyalahgunaan narkoba, lari kocar kacir hingga melompat ke sungai Delhi. Saat Satuan Narkoba Pores Pelabuhan Belawan menggerbek kampung narkoba di kawasan bantaran sungai Delhi, Jalan Yang Panah Hijau, Kota Medan, Rabu Sore. Sedikitnya lima pria berhasil diamankan petugas polisian, beserta enam bungkus barang diduga narkoba jenis sabu-sabu serta belasan alat hisap. Dan dua bungkus daun ganja kering siap pakai. Penggerbakan dilakukan atas dasar laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya warga luar yang datang ke kampung mereka dan melakukan praktek jual beli narkoba. Dan selama ngerebekan, tadi banyak juga atau ada sekitar 10 orang yang berlompatan ke sungai Delhi. Berarti itu sudah jadi target kita emang? Sudah merupakan target dan hasil penyelidikan juga dumas dari masyarakat bahwasannya di rumah tersebut sering digunakan penyalahgunaan narkoba. Kini seluruh terduga penyalahgunaan narkoba bersama barang bukti telah diamankan di Pores Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, INews, Pelaporkan.